Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman teman hari ini di belakang kita ini ada bus bis donor darah yang kemarin diserah terimakan oleh gubernur Aceh yang belum sempat saya review hari ini ada tugas bus ini melakukan donor darah di perlindungan anak dan perempuan dinas perlindungan anak dan perempuan Aceh saya ingin merasakan kenyamanan dan karakteristik mobil ini baik dia mesinnya baik dia pedal remnya baik dia pedal gasnya baik dia pedal koplingnya saya akan bawakan bus ini bagaimana view nya ke depan bagaimana dan sebagainya kita rasakan dalam waktu yang tinggal subscribe channel kita saksikan terus sub indo by broth3rmax 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 nah ini bagian belakangnya bagian belakangnya nanti kita review secara detail ini pilot pilot khususnya ini bro pilot khusus ini ya ya pilot khususnya ini saya hari ini cuma minta Waktu sedikit Pengen ngerasain aja Bus baru ini Ada 4 kursi di belakang Artinya 4 Donor darah dilengkapi dengan 4 tempat donor darah Dilengkapi dengan Fasilitas Yang sangat-sangat memadai Ini ada stabilizer Sini ada pintu tengah Untuk ke belakang Dari depan ke belakang Dan sebagainya Kemudian ada 2 pintu Belakang kiri dan kanan Ada monitor disini Nanti kita review secara Menyeluruh Hari ini kita Bawa aja Ini pramunggarinya hari ini Nah untuk pintu depan Dia tidak memiliki pintu Biar saya bawa Apa itu? Apa itu? Eh, kermin apa? Bos Beri mo ke abang Ya, ini Kenapa? Ya Kenapa? Kenapa? enggak rendah sih tapi pas disini enggak ada pintu karena aturan aturan pemen aturan kemen hub ya aturan kemen hub kalau bis bis dah punya pintu di pintu sebelah kanan itu driver ke depan kemudian ada sepion besar sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian sepion kecil itu itu ada sepion kecil nanti untuk bisa bisa beri apa untuk lihat ke bawah biar enggak kena jarak antara objek di depan dengan bodi mobil depan kita coba klakson minimalis klaksonnya lima percepatan dan satu gigi mundur arahnya ke depan Hai nyampe monitor mundur ya kita coba kita mundur hidup ah luar biasa blue teman-teman walaupun TV nya minimalis tetap ada kamera mundurnya hai hai oke ada SPM disini ada spidometer mobil ini baru jalan 438 km Hai nah ini tapi ada tiga pedal gas ring kopling koplingnya umplux ambles seperti itu oke let's go penumpang lagi naik sudah aman ya aman oke bro kita mundur dulu Bismillahirrahmanirrahim oke tangan rentangan ada sebelah ada sebelah kanan sini wow luar biasa saya merasakan hari ini obis baru tono darah icon juga oh uke kalau tak berat sahabat-sahabar yang jauh-jauh ni jalankah of kalau mana mana kalau habis nanti depan 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 wow tipis bro tak bilang tipis bodinya wow hampir tinggal papa untuk keluar dari gerbang amat ya sekarang kita berhadapan dengan lembu merah nah susahnya enggak sebenarnya yang memudi mobil biasa dengan bis ini kalau komponennya biasa aja ada ketiga pedal cuman yang buat agak ribut adalah kebesarannya kebesar bodinya yang luar biasa besar sehingga kita sulit kontrol ada empat spion di depan aja empat spion itu yang kecil di depan sebelah kanan itu pengontrol jarak antara bis kita dengan bodoh yang di depan kemudian yang ini spion ini visibilitasnya kurang bro jadi harus bagaimana nih karena sangat sempit Hai pemandangan ya ya harus sana lagi kemudian yang sebelah kiri yang di atas untuk bodi bawah mudanya di di bawah yang besar itu untuk bodi satu di samping di samping ke belakang ya Oh ya ada satu satu lagi men yang kecil ini ada lima spion di depan Wow dan kemudian yang perlu kita kontrol lagi adalah di atas itu panjangnya di atas ada apa aja di atas ada atapnya yang meninggi kemudian ada lampu strobonya kemudian belakang panjang dan atas belakang atas Hai merah men tak tahan rambut 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 kurang nyaman kurang nyaman itu dengan siapa tuh yang satu lagi Oh deh Mirta kita ada anak disana abang supir dek abang supir dek iya tahu kakak masyarakat si makasih Pak polisi yang selalu sampai itu mengatur lintas timbang ya kenyamanan masyarakat perasaan saya sih sampai udah jalan 500 meter ini dari waktu luar dari gerbang paling susah karena gerbangnya menurun dan agak sedikit oleng jadi terlalu tipis sedikit ya oleng biar langsung nubruk gitu gitu paganya terbangnya lebih susah karena kan baru pertama dan belum begitu menguasai bodi disini ini belok kanan yang perlu kita jaga adalah ban belakang men biar nganai trotoar jangan yoi kalau dari musiknya masih garing garing memang diri kaji sudu garing ya kemudian dari gas gas masih standar ya mobil baru sih kalau steering aman setir agar sedikit meraih ya paling nanti bisa kita setel halo spilinnya kalau tinggal lagi nanti waktu belok di lorong-lorong itu lah itu lah memang terut ini harus kita setel lagi nanti sampai ini waktu betul kita jaga teruk teruk kita lawan lombang di depan Wow, jalan sepi Kita berhenti dulu biar yang lain lewat, karena bodi kita besar Wow, beda dengan bawa truk men Ya, truk lebih pendek Kalau truk, makanya pendek, tidak perlu kita jaga atasnya Kalau bis seperti ini, atas bawah perlu kita jaga Kalau di tegang tidak sih, cuma keringat Keringat, tegang sih tidak Keringat dingin Nah, kenyamanan kalau suara mesin ya memang tidak agak kedap semua sekali Mesinnya di sini, di bawah Panasnya terasa Suara mesinnya masuk ke dalam kaki Bising Bising Ya, mobil ini memang dibuat di desain untuk kenyamanan sih Bukan kenyamanan untuk kendaraan Tapi kenyamanan saat mendegangkan darah di belakang Untuk atas? Langsung Amal ya? Amal ya? Amal ya? Amal ya? Amal? Amal boleh bicarakan juga Semua Jensized sekarang kita masuk gerbang lagi jangan fokus di yang di depan sampai sepertinya pilot-pilot utama agak sedikit takut dengan saya tapi wajar lah oke teman-teman jangan lupa berikan komentar like dan share jangan lupa saat terbuka channel kita tanya kenyaman dulu nah sampai juga teman-teman ke tujuan memang ada beberapa-beberapa kesulitan tapi bisa kita hadapi semuanya pesannya bagus kalau saya bawa lebih jauh mungkin lebih penyesuaian dengan bis ini akan lebih mantap lagi overall is ok mobil yang masih baru penumpangnya nyaman katanya kita lihat saya tanya untuk penumpangnya macam mana ibu-ibu aman gak? aman takut? enggak berarti saya bisa dapat certificate ya boleh lah boleh kalau mau promosi ini boleh ada selebgram? belum ada selebgram ini gak ada ya oke subscribe terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati